Salam Amang Enang, Horas, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan saat ini, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapak kami yang di surga, kami sungguh bersyukur atas penyertaanmu dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Rauh yang kudus menolong kami untuk boleh memahami kebenaran firman Tuhan. Dan kami dikuatkan untuk melakukan sesuai dengan kendakmu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dasar renungan untuk kita renungkan dari firman Tuhan yang tertulis dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Judul Nats, Kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu, kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kepas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa diantaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yaakobus. Kemudian kepada semua rasul dan yang paling akhir dari semuanya. Ia menampakkan diri juga kepada aku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar. Dan demikianlah kamu menjadi percaya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dari firman Tuhan ini, kita akan merenungkannya dalam judul Kematian dan kebangkitan Kristus. Kemarin, minggu tanggal 4 April, kita baru saja merayakan ibadah pasca. Ibadah memperingati kebangkitan Yesus Kristus dari kematian. Untuk itu, saya mengucapkan kepada kita semuanya, selamat hari pasca. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Korintus. 1 Korintus pasal 15 ini, menceritakan bagaimana Paulus menjelaskan Tentang kematian dan kebangkitan yang didasari oleh kematian dan kebangkitan Kristus. Karena, ada banyak jemaat dan orang-orang yang tidak percaya, ya terpengaruh terhadap pandangan, terhadap ajaran, bahwa tidak mungkinlah orang yang sudah mati bisa bangkit atau hidup kembali. Itu sangat sulit diterima oleh akal sehat manusia. Tetapi kenyataannya, kuasa Allah yang telah terjadi melalui kematian dan kebangkitan Kristus, ini menjadi dasar iman Kristen yang perlu dipahami, dihayati, dan diyakini dengan sungguh-sungguh. Oleh sebab itu, Rasul Paulus memberikan penjelasan tentang kematian dan kebangkitan Kristus itu dengan beberapa pokok penjelasan. Secara khusus, melalui renungan ini, setidaknya ada tiga penekanan yang disampaikan. Yang pertama, kematian Yesus merupakan dasar dari penebusan manusia dari belenggu dosa. Pernyataan Kristus mati karena dosa-dosa kita memberikan penjelasan, jika Kristus tidak mati, maka manusia tidak beroleh pengampunan. Manusia masih tetap hidup dalam dosa dan dikuasai oleh dosa, dan tidak beroleh keselamatan. Sesungguhnya, Yesus mati sebagai korban, sebagai pengganti karena dosa kita manusia. Yesus mati untuk menembus kita. Sehingga melalui kematiannya, kita beroleh pengampunan yang sempurna, yang dari Allah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang kedua, Yesus yang mati itu benar-benar dikuburkan. Karena bagaimana mungkin, ia dikuburkan sebelum ia mati. Tidak mungkin dikuburkan hidup-hidup. Yang benar adalah, setelah Yesus mati, baru dikuburkan. Ada tempat yang pasti, di mana Yesus dikuburkan. Dan itu disaksikan, oleh pasukan-pasukan Yahudi, dan orang banyak, yang menyaksikan tentang kematian, dan demikian juga, bagaimana Yesus selanjutnya dikuburkan. Yang ketiga, Yesus dibangkitkan pada hari yang ketiga. Ini sesuai dengan apa yang telah dijanjikannya, atau yang telah dikatakannya. Baik oleh para nabi, dalam perjanjian lama, maupun ketika Yesus, hidup bersama-sama dengan muridnya, bahwa setelah kematiannya, dia bangkit pada hari yang ketiga. Ternyata, ada banyak yang masih ragu, tentang kebenaran kebangkitan Yesus, dari kematian. Walaupun, sudah jelas, tercatat, tertulis, di dalam firman Tuhan, yang menjadi dasar, kebenaran, dan keyakinan, bagi para umat Tuhan. Kalau dalam, Injil, disebutkan, ada, para perempuan, ada yang bernama, Maria Magdalena, Yohanna, Maria, Ibu Yapobus, ketika pagi-pagi benar, datang, kekuburan pada, hari ketiga, minggu, pagi-pagi benar, mereka melihat, bahwa, batu penutup kuburan, telah terguling, dan, mereka, tidak melihat, mayat Yesus, berada di sana. Dan, malaikat Tuhan, berkata, kepadanya, atau kepada, para perempuan itu, bahwa Yesus, tidak ada, di tempat, di mana, dia dikuburkan, karena, dia, sudah bangkit. Ternyata, Rasul Paulus, juga, membuktikan, atau menjelaskan, kebenaran, tentang, kebangkitan Yesus. Dan, kebangkitannya, juga disertai dengan, saksi-saksi nyata. Atau dalam kitab Injil juga, dijelaskan, bahwa Yesus, beberapa kali, menampakkan diri, setelah kebangkitannya, kepada, para murid, atau, para rasul, ketika itu. Setelah kebangkitannya, Yesus menampakkan diri, antara lain, kepada Kepas, yang juga disebut Petrus. Kepada kedua belas rasul, bahkan kepada, lebih dari, lima ratus, saudara sekaligus. Kepada Yakobus, kemudian kepada, semua rasul, dan juga, Paulus sendiri, meyakini, bahwa dia juga, telah menyaksikan, bahwa Yesus, benar-benar, bangkit dari kematian. Mereka semua adalah, saksi dari kebangkitan, Kristus. Hidup Paulus, yang sudah diubahkan, adalah kesaksian, yang otentik, akan kuasa kebangkitan, Kristus. Dan dia, sungguh-sungguh, meyakininya. Rasul Paulus, mengatakan, bahwa, apa yang dia sampaikan, sesuai dengan, apa yang tertulis, dalam kitab suci. Bukan atas, kendahnya sendiri. Bukan atas, karangan, atau hayalannya sendiri. Semua yang dia sampaikan, berdasarkan, apa yang tertulis, dalam kitab suci. Yaitu, berita tentang, pendirtaan, tentang kematian, dan juga, kebangkitan Kristus, dari kematian. Memang, masih ada, orang, yang menganggap, berita tentang, kebangkitan, Yesus itu, adalah, berita bohong. Atau merupakan, berita, yang bodoh. Berita tentang, salib itu juga, dianggap sebagai, kebodohan. Sebagaimana, tertulis dalam, 1 Korintus 1, ayat 18. Sebab, pemberitaan, tentang salib, memang adalah, kebodohan, bagi mereka, yang akan binasa. Tetapi, bagi kita, yang diselamatkan, pemberitaan itu, adalah, kekuatan Allah. Ternyata, hingga saat ini, masih ada, orang-orang yang, meragukan, tentang, kematian, dan kebangkitan, Kristus. Dengan berbagai macam, alasan. Untuk itu, kenyataan ini, tetap menjadi, tantangan, tetap menjadi, suatu, persoalan, yang, mau, tidak mau, harus kita hadapi. Harus kita memberikan, jawaban yang, sungguh-sungguh, sesuai dengan, apa yang tertulis, dalam kitab suci. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya, kita sebagai orang percaya, terus-menerus, membaca, dan belajar, dari firman Tuhan. Karena firman Tuhan, menjadi pedoman, menjadi dasar, menjadi standar mutlak, yang, memberikan, pemahaman, pengertian. Dan kita, mau menghayati, serta meyakininya. Dan kita, mau memberitakan, firman Tuhan itu, kepada, semua orang, menyaksikan, kabar baik, berita, sukacita, di dalam Yesus Kristus, kepada semua orang, sesuai dengan, yang tertulis, dalam, kitab suci. Kita meyakini, bahwa, kasih karunia Allah, senatiasa menyertai, dan melindungi kita. Rasul Paulus, menyadari, bahwa, sesungguhnya, dia adalah, manusia, yang tidak layak, yang tidak, sempurna, tetapi, kasih karunia Allah, telah, menembus dia, memilih dia, memanggil dia, dan percayakan, kepadanya, untuk memberitakan, kabar baik, kabar, keselamatan, termasuk tentang, kebangkitan, Kristus, dari, kematian. Marilah kita, teguh dalam iman, dan tetap setia, bersekutu, bersaksi, melayani, dengan, kasih, dengan, ketulusan, karena apa? Karena kita, telah beroleh kemenangan, di dalam, Tuhan, Yesus Kristus, yang telah bangkit, dari, kematian. Amin. Mari kita, berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapak kami yang di surga, kami sungguh bersyukur, di, saat-saat, pasca, kami boleh menungkan, karya Allah, yang begitu agung, yang begitu besar, di dalam, Tuhan, Yesus Kristus, yang telah menderita, disalibkan, mati, dan dikeburkan, dan pada hari yang ketiga, telah bangkit, dari, kematian. sebagai bukti kemenangan, kuasa maut telah dikalahkan, kemenangan telah dinyatakan, kami sungguh bersyukur, kami dikuatkan, kami mau terus menyatakan, menyaksikan iman kami, di tengah-tengah dunia ini. Karena, di dalam kemenangan Kristus, kami memperoleh kekuatan, dan sukacita, untuk, senantiasa, memuji, dan memuliakan, engkau. Terima kasih ya Tuhan, biarlah, kebenaran firman Tuhan, sungguh-sungguh, menjadi, kekuatan, memberikan semangat, kepada kami, untuk menghadapi, segala kenyataan, yang terjadi. Kami, tetap mengadalkan Tuhan, dan kami tetap, memuji, dan memuliakan, engkau. Kami sungguh bersyukur, kami bermohon, di dalam doa kami, di dalam, kuasa dan kasih-Mu, demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah menembus, serta menyelamatkan kami. Amin. Terima kasih.